Film ini akan menceritakan tentang perjalanan hidup seorang Buya Hamka. Buya Hamka adalah sosok ulama, pahlawan, dan sastrawan Indonesia. Beliau juga merupakan seorang penulis novel dengan hasil karyanya yang begitu populer. Buya Hamka ini lahir pada tanggal 17 Februari tahun 1908 di Sumatera Barat. Saat masih kecil, Hamka sering mendengarkan pantun-pantun dan mulai menunjukkan minat yang besar terhadap tradisi dan sastra hingga mengabaikan pendidikannya di pesantren. Hal ini membuat Hamka seringkali berbentur dengan ayahnya, Haji Rasul. Pertikaian dengan ayahnya semakin meruncing ketika ibunya memilih untuk bercerai dengan ayahnya. Hamka memutuskan untuk pergi belajar ke Mekah dan naik haji dengan usahanya sendiri. Dalam perjalanan laut menuju Mekah, Hamka bertemu dengan gadis cantik seorang anak pengusaha bernama Kulsum. Gadis cantik itu seakan membuat Hamka jatuh cinta hingga terinspirasi membuat novel tentang pertemuan penting itu di atas kapal laut. Selain bertemu Kulsum, ia juga berkenalan dengan Mariam. Mariam jatuh hati dengan pria itu karena sosoknya yang berwawasan luas. Hamka ditawari kerja dipercetakan milik ayah Mariam. Dan di sana, kehidupan Hamka mulai mapan, hidup berkecukupan, dan masa depannya terjamin. Ia mulai belajar berorganisasi, menemukan sistem manasik haji atas restu Raja Arab dan mendapatkan misi terbesar dalam hidupnya. Dan di sisi lain ternyata ayah Mariam meminta Hamka menikahi putrinya. Namun, sayangnya cinta Mariam bertepuk sebelah tangan. Hamka memutuskan untuk pulang ke Indonesia dibandingkan hidup berkeluarga di sana. Setibanya di Medan, ia kemudian menjalin hubungan dengan Siti Raham teman kecilnya yang sudah lama ia kenal. Ternyata hubungan itu lantaran adanya perjodohan dari ayah Hamka. Sempat pasrah namun akhirnya Hamka pun menerima perjodohan itu. Dan setelah berkeluarga, ia ditunjuk menjadi pengurus Muhammadiyah di Makassar dan berhasil memberikan kemajuan yang pesat pada organisasi tersebut. Hamka juga mulai menulis sastra koran dan cerita romannya hingga banyak para pembaca menyukai hasil karyanya tersebut. Hamka dan keluarganya kemudian pindah ke Medan, karena Hamka diangkat menjadi pemimpin redaksi majalah pedoman masyarakat. Posisi ini membuat Hamka mulai berbenturan dengan pihak Jepang hingga harus ditutup karena dianggap berbahaya. Kehidupan keluarga Hamka pun terguncang ketika salah satu anak mereka meninggal karena sakit. Usaha-usahanya pun untuk melakukan pendekatan pada pihak Jepang malah dianggap sebagai penjilat dan dimusuhi. Sehingga Hamka diminta untuk mundur dari jabatannya sebagai pengurus Muhammadiyah. Lalu bagaimanakah kelanjutan perjalanan Hamka dalam menggapai impiannya? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.